Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat, apa kabar pagi hari ini Di kesempatan hari Selasa 7 Desember 2021 Kembali saya Ilham Dianta hadir Menemani aktivitas pagi hari Anda Ya semoga semuanya masih dalam keadaan baik sehat ya Kalau Anda saat ini punya rencana Untuk refreshing ya Berlibur bersama dengan keluarga Family kita mau kemana begitu Dengan kondisi musim hujan yang seperti ini Nah ini tentunya banyak hal yang harus kita perhatikan ya Keamanan, kenyamanan selama di perjalanan saat liburan Itu sangat penting sekali ya kan Jangan sampai nanti Anda sudah Mempersiapkan jauh-jauh hari Ingin liburan ya Meskipun saat ini kan masih dalam masa pandemi ya Jadi ada berapa keterbatasan gitu Sudah sampai di tempat wisata Tidak menyenangkan Kenapa? Ya karena hujan seharian Sudah jauh-jauh ya kan Di perjalanan itu Aduh udah boring Senang udah sampai di sana Eh hujan dan tidak berhenti-henti ya Hujannya itu gemericik ya Kalau hujan deras itu biasanya waktunya singkat ya Tapi kalau hujan gemericik Langitnya agak putih begitu Biasanya lama Akhirnya jadi nggak Nggak nyaman gitu ya Nah memang harus kita perhatikan beberapa hal ya Pada saat liburan Pada situasi atau kondisi pada saat ini Nah apa saja nanti kita akan coba Ini ya Buka Atau kita kupas ya Selain itu juga mungkin Karena ini kan program safety on the road Ya kan Jadi juga masih berkaitan dengan Kendaraan yang akan kita Pakai Nah apa saja yang harus dicek dan sebagainya Bersama dengan coach M. Arsad Dari Sigma Safety Drive and Ride Ya pada pagi hari ini Dan seperti biasanya Program ini juga kami siarkan secara serentak Di Praja Angkasa Terenggala FM 88,9 Kemudian RGR Tulungagung FM 90,1 Ersal Nganjuk FM 105,3 Dan Mahardika Padawasso FM 91,9 Baik Langsung saja kita sampai Assalamualaikum 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 Coach Arsad Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar coach Alhamdulillah sehat Sehat ya coach Sebelum kita Bahas tentang aman-nyaman Di perjalanan selama liburan ya Boleh dong Saya ingin tahu tentang Safety Drive and Ride ini Apa sih Saya belum pernah tanya loh ini Sigma Safety Drive and Ride Saya sering menyebutkan Tapi Saya ingin tahu Dengar secara langsung Dari coachnya gitu Safety Drive itu adalah Berkendara aman Iya Berkendara aman itu artinya apa Berkendara aman itu adalah Aman bagi diri kita sendiri Dan yang paling penting adalah Ya kan Itu aman bagi lingkungan sekitar kita Nah iya Kalau Sigma nya Kalau Sigma itu nama kami Nah itu harus disampaikan Iya kan Kalau Safety Drive and Ride Ya udah tahu lah Sigma nya ini yang belum tahu Ma itu kan merupakan kumpulan juga Kalau kita dulu Belajar matematika itu kan ada Sigma Itu kan berarti kumpulan kan Sebetulnya Jadi kumpulan dari sebetulnya Ya itu dulu itu kumpulan dari teman-teman kami Kami disampaikan itu kan Satu tim itu kan 6 orang Ini komunitas ya Bukan Jadi kita memang Apa istilahnya ya Provider untuk Safety Oh Ya gitu loh Jadi banyak beberapa klien kami Juga banyak Klien kami dulu Karena pandemi kan banyak berhenti ya Antara lain yang dulu kami sudah Terima melatih itu di Pertamina Di apa Susu Greenfield Itu Itu juga terang Jadi klien kami Terus ini Apa Penindomain Service Ya kan Itu ada Beberapa dari Beberapa dari klien kami Mas Selain ada beberapa klien-klien yang lain Seperti Sekarang yang masih kita join adalah Asosiasi pengusaha rental Jadi pak Jadi supir-supir rental itu Juga kita training mas Artinya apa Biar mereka saat membawa tamu Saat mereka Apa istilahnya di jalan Itu mereka bisa Sebenarnya dengan aman dan nyaman Oke Jadi ini penyedia jasa gitu ya Coach ya Feder untuk Safety Oke dan sampai sekarang masih aktif kan Masih Masih aktif mas Oke Nah ini sahabat-sahabat ya Ini bisa langsung Kalau membutuhkan Provider Safety drive and ride gitu ya Coach ya betul kan Anda bisa menghubungi Sigma Safety drive and ride gitu Oke Kalau drive itu kan mobil Prodampat Prodampat dan lebih kan gitu kan Kalau drive Untuk sepeda motor Ride motor Oke Ya sesekali kita tanya-tanya begini Gak ada salahnya juga kan Ya selama ini kan kita Selalu aja Langsung ke topik bahasan Topik bahasan Brandingnya belum pernah gitu Ini untuk lebih detailnya ini Ada nggak kalau kita langsung buka web Atau buka apa Kayak gitu-gitu Kalau kita web Ketua sebetulnya ada mas Tapi beberapa waktu itu Kok kemarin itu Down ya Jadi masih dalam Masih dalam perbaikan Jadi nanti mungkin Segera kita selesaikan Karena Nggak tahu ini ada kendalanya apa Saya bukan orang IT Jadi juga Saya juga nggak tahu Detailnya apa Jadi kalau Ingin menghubungi gitu Ke siapa ya Coach ya Ada medsosnya Atau gimana mungkin Kak Kalau di medsos ada Di Instagram itu ada Ada di safety Sigma safety drive itu ada Monggo kalau Contact personnya Monggo langsung hubungi saya saja Juga nggak apa-apa Iya Oke kan Itu juga sama Kami Kantor kami itu di daerah Tenggilis, Mejoyo mas Surabaya ya Iya Gitu Di situ Jadi kantor kami di situ Iya kan Ya mungkin bukan Karena kami kan Memang kan Bukan kantor Yang tiap baru ramai itu Nggak Nggak sepertinya Karena beberapa dari kami Lebih banyak On air Memang Gitu loh Sebagian ada yang di Surabaya Sebagian ada yang di Malang Oke Malang dan Surabaya Lebih banyak mobile Kesana ya Iya Oke Baik Nanti bisa lihat di medsosnya ya Dicari Sigma Gitu aja Udah kelihatan Nanti muncul ya Coach ya Sigma Drive and Ride gitu ya Iya Oke baik Ya Coach Arsad saat ini kita bahas tentang aman-nyaman di perjalanan liburan Nah ini tentunya banyak hal yang harus kita perhatikan ya kan Mungkin yang pertama Destinasi atau tujuan tempat wisata kita Mungkin daerah pantai atau pegunungan atau mana Nah ini kan juga Salah satunya Karena kita akan menyesuaikan gitu ya Kalau daerah pegunungan kita bawa Pakaian itu yang seperti apa Iya kan Kemudian kalau pantai Nah seperti apa Nah itu salah satunya Tapi Lebih jelasnya ini kita Tanya sama Coach Arsad Dan bisa menjelaskan Kira-kira Apa saja ini yang harus kita perhatikan Monggo Iya Jadi Kita kan kadang-kadang aneh Safety driving ngapain ngomong Piknik kan Sebetulnya kan safety-nya itu loh mas Tetap safety Jadi walaupun kita di tempat piknik pun Di tempat wisata pun Kan kita harus safety kan Karena si mas ilham menyampaikan Kita tempat wisata itu Penginya kan seneng-seneng kan mas Iya Kita seneng-seneng Kita bisa melepas Apa istilahnya Stress kan gitu kan Iya betul Pagi kan gitu Kalau kita lihat Kalau kita lihat Kalau kita Apa istilahnya Berwisata Yang nomor satu Yang nomor satu Yang harus diperhatikan adalah Kita mau kemana mas Bener mas ilham tadi Ngampaikan Apakah kita mau ke gunung Ataukah kita mau ke pantai Iya kan Ada juga ini Apakah kita mau ke mall Nah Jangan salah Mall itu kadang-kadang Jadi tempat rekreasi juga Iya Atau ke perbukitan Wah Yang nanjak-nanjak gitu Atau ke gurun pasir Loh Itu buat spot foto Bagus loh Iya kan Betul Cuman kita agak bingung ya Gurun pasirnya Dimana Jauh ya Di promo Artinya Artinya itu yang kita tahu Apalagi kita sesuaikan Sama cuaca saat ini mas Itu yang penting Iya kan Itu yang nomor satu Itu adalah Kita memperhatikan cuaca Kalau tadi mas ilham menyampaikan Wow mulai seharian Grimis terus Sehingga kita gak bisa kemana-kemana Itu Itu it's okay Gitu loh Ya itu salah satunya Tapi yang paling penting Paling penting adalah Keselamatan di lokasi wisata Nah kan gitu kan Keselamatan di lokasi wisata Contohnya Kalau sekarang itu Sekarang musim hujan Hujannya dan Kalau BMKG kan yang mereka Mesti tinggi kan Seperti itu kan Berarti sudah siap-siap Saat di jalan Mesti hujan Nomor satu itu Iya kan Kalau kita melewati gunung kan Kalau hujan Mesti kiri-kanan itu Mesti ada Sebagian Apa sebagian Air yang mengandung lumpur Berarti kita sudah menyiapkan Kendaraan kita Kan gitu kan Nah Sudah disiapkan itu Yang berikutnya adalah Kalau di daerah gunung kan Kalau banyak hujan Itu masih ada banyak air Kemungkinan longsor Itu hati-hati Iya betul Saya ingatkan Nah saya mengingatkan Kadang-kadang kita Mumpung liburan Kita melihat semeru Hati-hati Daerah bencana itu Bukan daerah wisata Mohon maaf ini Kadang-kadang kan Orang-orang kita itu kan Apaan ya istilahnya Sekarang kan kepo kan Seperti itu Mumpung libur kita ke rumah jang Wah Ke Mana Ke Liat Semeru Contohnya Ingat daerah wisata Itu bukan daerah wisata Apa daerah bencana Bencana Artinya Hal-hal kayak gitu dihindari Gitu loh Karena itu hubungannya Dengan keselamatan kita Bagaimana dengan kendaraan kita Ya informasi aja Di TV sudah jelas Antara lain bahwa Di daerah Semeru itu Lumpurnya Lumpur Apa istilahnya Dalamnya lumpurnya itu Bisa sampai Satu meter Nah itu kan bahaya juga Kemarin kan timnya Dari Suara Sederu Itu juga kesana kan Mas Didik juga Sudah kesana kan Iya Itu Itu menyampaikan bahwa Seperti itu Kadang-kadang masyarakat kita itu Kalau melihat bencana Bencana itu Senang datang ke sana Dan yang tragis Itu mohon maaf ini Di TV kemarin Ada di daerah mana Itu ada banjir bandang Mereka datang Bukannya membantu Tapi mereka cuma selfie Ya Nah itu artinya Bahayanya itu Itu nomor satu Jadi perhatikan dulu Kita mau kemana Oh masih menjaga gini Saya mau ke Bromo Perhatikan dulu Kondisinya cuacanya seperti apa Proplenya disiapkan dulu Ya kan Terus mungkin Kita mau rating Nah seperti itu Kita mau rating Hati-hati Kalau rating musim hujan Air itu Itu Bisa Mendedak tinggi Iya Cara tersebut tidak hujan Tapi mungkin di Hulu sungainya Di hulunya itu hujan deras Sehingga timbul Airnya tiba-tiba Mendedak Itu hati-hati Seperti itu Mohon maaf Kalau kemarin itu Kira-kira Dalam jangka Satu bulan Saya nonton di TV Di media masa itu Orang-orang Yang pendalam Itu kok banyak Terseret Arus air Terseret Apa Banjir Dan sebagainya Itu kan ngeri Dan lagi yang penting Adalah anak-anak Jadi pada saat Road plan Kita harus memastikan Bahwa kita Mencari daerah tujuan itu Yang benar-benar aman Nah Kan gitu kan Benar-benar aman Apakah di laut aman Nah pertanyaannya Ingat Pada saat musim-musim Seperti ini Biasanya laut Ombaknya pun tinggi Nah Kan gitu kan Ombaknya tinggi Dan biasanya Ombak laut itu Ya Seperti itulah Kadang-kadang Awal-awal itu Ombaknya Tidak terlalu tinggi Tiba-tiba Ada ombak yang besar-satu Datang Nah Itu yang harus Itu adalah Road plan nomor satu Yang harus Disiapkan adalah Lokasinya dulu Lokasinya dimana Kita mau ngapain disana Pastikan bahwa aman Terutama Anak-anak Nah kan gitu kan Anak-anak itu penting Jangan sampai Lost Jangan sampai Lepas dari Pengawasan Artinya apa Kalau bapak ibunya sibuk Lagi sibuk Satunya beli Suvelir Satunya beli oleh-oleh Si anak Kadang-kadang lepas Nah ini yang bahaya Seperti itu Jadi Artinya pada saat Kita membuat road plan Itu sudah jelas tugasnya Oh kalau si ibu itu Lagi belanja Oleh-oleh Bapaknya jangan ikut belanja Nanti dulu Jaga si anak Nanti begitu selesai Ibunya sudah selesai Baru si anaknya Gantian jaga anaknya Gitu loh Artinya Kalau kayak gitu Itu penting juga Itu nomor satu Pada saat kita mau Berwisata Ya kan Ya nomor dua Ya kan Kalau kita sudah tahu Tujuannya berarti Persiapan dalam perjalanan Jelas Mesti orangnya harus sehat Terdua Masa-masa ini kan PPKM Masih ada PPKM Nah kita juga harus tahu PPKM itu apa Sarat-saratnya perjalanan Kan gitu kan Kan ya gak lucu Kita sudah siap-siap dari rumah Wah Sudah berangkat Di tengah jalan Ada 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 pemeriksaan Ya kan Kita gak membawa Sarat-sarat itu Nah itu kan Lucu juga kan Akhirnya kan Berubah Itu harus Beratikan juga Itu beresin dulu Sebelum kita Nyiapkan kendaraannya Kan gitu kan Kalau nyiapkan kendaraan Saya rasa semuanya Sudah pintar semuanya Kenapa? Karena kita sudah bahas Kendaraan itu Mulai ujung depan Sampai ujung belakang Oke kan ya Kita mulai ngecek Mulai ngecek mesin Ngecek radiator Ngecek Apa Remnya Ngecek bannya Ngecek kendaraannya Semuanya sudah kita bahas Tidak ada yang Insya Allah Tidak ada yang terlewat Nah tetapi Kita harus ingat Bahwa kendaraan ini Karena dipakai Itu kira-kira Ada berapa Komponen ya Dalam satu kendaraan itu Puluhan ribu Komponen dalam kendaraan itu Pada saat berjalan itu kan Mungkin ada Dalam proses Berjalan itu Mesti ada Proses yang namanya Proses Bergerak Jadi bautnya mungkin Agak kendor Ada kotorannya yang masuk Karena hujan Sehingga filternya Agak Kotor lah Itu yang harus diperhatikan Artinya Setelah kita tahu kendaraan Apa Tahu tujuannya Sudah disiapkan semuanya Sekarang saatnya adalah Menyiapkan kendaraan Nah mungkin gitu Oke Jadi Memang kita Harus ini ya Ada beberapa hal Yang harus kita perhatikan Nah ini terkait dengan Kendaraan ini Coach Ini tentunya salah satu Yang harus kita perhatikan juga kan Tapi kadang-kadang Kita itu Maunya yang gampang aja Misalnya Udah diservis dulu aja deh Kayak gitu ya kan Cara yang paling gampang Keluar duit Servis Sudah besoknya dipakai Kayak gitu kan Tapi kalau misalnya nih Kita gak memakai Jalur yang itu Kita periksa sendiri Nah Kira-kira Untuk kendaraan Yang roda 4 Mobil Atau yang roda 2 Sebenarnya yang Paling krusial Yang paling Penting sekali Saat berkendara Kita melakukan perjalanan Misalnya Jangan pendek Menengah atau yang jauh Itu apa Yang harus diperhatikan Lebih dulu gitu Mungkin Rodanya Yang tipis-tipis Ini kan harus hati-hati ya Coach ya Karena musim hujan juga Kita bicara Soal musim hujan dulu ya Ini ya Atau apa Begitu mau Silahkan Jadi kalau kita ngomong Bagian mana Dari kendaraan Yang harus diperiksa dulu Semuanya Semuanya penting Semuanya ya Saya ngomong Semuanya penting Baik yang tidak terlihat Maupun yang Terlihat langsung gitu ya Contohnya Yang simple aja Kenapa saya ngomong Semuanya Ya kita pereksanya Dari Dari Beper depan Sampai Beper belakang Sebetulnya Ya kan Kita pereksanya Adalah pertama Yang paling dekat Kalau mobil Seperti itu Jadi mobil Diperiksa dulu Radiatornya Apakah bekerja dengan baik Kan gitu kan Airnya Apakah ada Atau tidak Ya kan Gitu kan Kita yang simple-simple aja lah Ya kan Radiator Diperiksa Ya kan Motor juga sama Motor sekarang juga menggunakan Radiator juga kan Kita diperiksa Setelah itu Pemeriksaan Ya di belakangnya Radiator apa Oh disitu ada Fan Kalau di mobil ada Fan Di sebelah motor juga ada Kalau radiator ada Fan Kalau mobil itu Fan penting Fan nya mati Overheat sama aja Kan gitu kan Kita gak bisa kemana-mana Berhenti di berjalan Menunggu bantuan Nah repot juga Gak bawa makan Nah Kan susah juga kan Seperti itu kan Artinya bahwa itu Dipastikan memang bagus Berikutnya yang tidak Kalau penting Yang penting juga Adalah aki mas Kadang-kadang terlepakan Aki itu Kalau yang baterai Yang MF Baterai MF itu Paling tidak kita tahu Ini waktunya Umurnya baterai ini Sudah berapa lama ya Kan gitu kan Kalau kira-kira Umur baterai ini Sudah Lebih dari Satu setengah tahun Lebih dari Satu setengah tahun Itu berarti Ada kemungkinan Ada kemungkinan Aki ini akan Sudah tidak maksimal Saat Saat dipakai Artinya Gak ada salahnya Aki ini kita periksakan Ya kan Oh akinya masih berapa persen Kok Kapasitasnya dia masih berapa persen Kok kapasitasnya masih 90% Insya Allah oke aman Tapi kalau kapasitasnya Wah tinggal 70% Nah ini Jadi masalah kan gitu kan Jangan-jangan Di jalan Berhenti di jalan Kan repot juga Nah itu perhatikan akinya Motor Sama Kalau motor Motor lebih mudah mungkin Akhirnya mati Menggunakan kickstarter Kan gitu kan Mobil juga mudah sih Sebetulnya Didorong kan Itu kan Cuman kan ya Tempatnya capai Dorong pas jalanan Menurun Oke ya Jalanan naik Jalanan naik Kayak film Warcraft of DKI Apalagi kalau mobilnya Apalagi kalau mobilnya Atau motornya Metik Mau Didorong seperti apa Kan gak bisa Kalau metik lah Makanya itu disiapin dulu Ya kan Disiapin dulu Setelah disiapin dulu Baru kemudian Yang di daerah Mesin Olin mesin Olin mesin Disiapin dulu Diperiksa dulu Apakah sudah Saatnya diganti Oh masih kurang Mohon maaf Kurang 100 kilo kok Kalau perjalanannya Perjalanannya Kira-kira nanti kita Berjalan itu Di dalam kota Muter-muter Di dalam kota Apalagi kalau keluar kota Ya lebih baik Diganti aja Lebih aman Diganti aja Periksa filternya Filternya Kalau memang kotor Ya diganti sekalian Nah itu kan aman kan Kalau itu sudah Ada lagi Kalau mobil itu Yang jangan lupa Kalau kita Mau pergi Berlibur itu Wiper mas Ya Kadang-kadang Ada perlupaan Itu Iya kan Wiper itu Bukan berarti Harus diganti baru Enggak juga Tetapi harus Pastikan Wiper berfungsi Berfungsi ya Ya Apakah dia kotor Apa tidak Apakah ada Tempatannya Apa tidak Nah itu Kalau pada saat kita Nyuci mobil itu Wiper harus dibersihkan Harus dibersihkan Harus dicuci dengan bersih Iya kan Dipastikan Berfungsi dengan normal Baru Dipakai Kadang-kadang kita Kelupaan Begitu udah Gerimis Wipernya dipakai Iya Wipernya Ada garis-garisnya itu Kan gak enak juga Kan itu kan Ada garisnya Itu hal-hal kecil Kayak gitu Memang diperhatikan Karena ada Checkpointnya Tetapi kalau kita Servis di bengkelnya Bukan resmi Biasanya hal-hal kecil Kayak gitu Mereka tidak melihat Nah itu Tegas kita Untuk Air Wiper Kalau radiator Air Reservor Radiatornya Itu harus kita Sendiri Yang ngecek Sebelum berjalan Gitu loh Kecuali kalau mungkin Kita di bengkel resmi Kita lihat aja Di checklistnya Kalau checklistnya Dia sudah cek Gitu Sudah dicentang Gitu Oh berarti Dia sudah Cek Gitu loh Mungkin itu Oke Ini juga Ban atau roda Ya Kuts ya Kalau memang Kalau Oke Baru kita Ngecek yang bawah Rodanya kan Gitu kan Nanti kita cek Rodanya Sebenarnya gini Roda yang secara Kesat mata Terlihat tipis Itu memang tipis Betulan Atau mungkin Ada lapisan Di dalamnya Atau gimana sih Sebenarnya Sehingga kalau Kelihatan tipis gitu Memang saatnya Harus diganti Atau mungkin Masih bisa Digunakan lagi Atau gimana Kuts Batas tipisnya itu Kan ada TWR itu mas TBI Trade wheel indicator Trade wheel indicator Itu kalau kita lihat Di pinggirnya ban itu Di pinggir itu Ada tanda segitiga Segitiga kecil Gitu Kalau saat bersimpan Nanti diperiksa Itu Kalau sudah Kalau sudah Apa istilahnya Kembangannya Ausnya itu Sudah mencapai Tanda segitiga itu Itu berarti Artinya Ban itu Sudah harus diganti Apakah di dalamnya Sudah nggak ada Apa-apanya Masih Tetapi Ban ini sudah tipis mas Kalau dia sudah tipis Maka kemampuan Mencengkram Itu sudah turun Dari Ya mungkin Sekitar kemampuan Mencengkram Tinggal 60-50 persen Itu nomor satu Dua Kalau dia sudah tipis Itu kemungkinan Untuk terkena paku Terkena Apa Pecan Logam Dan sebagainya Itu kena tipis Gitu aja Dia akan bocor Iya betul Akan gitu kan Apalagi bagi teman-teman Sepeda motor Yang Suka mengambil Jalur Bau jalan Itu langganannya Kalau kita sering Lewat di bau jalan Dan ban kita Ya masih separuh lah 50 persen gitu Biasanya langganan Sama tengah tabel ban Iya betul Jadi Kalau misalnya Memang Pernah ini ya Misalnya motor nih ya Terus Bocor Nah kayak gitu Habis itu berapa Misalnya udah ditambal nih Sebulan lagi bocor Mending langsung diganti aja deh Ya coach ya Bener kan Betul Memang itu Waktunya mengganti Karena apa Ditambal seapapun Bannya berarti Memang sudah tipis Dan waktunya Memang harus diganti Ya kan Kalau ban itu Kalau ditambal Kalau sepeda motor Dulu Kalau saya naik motor Kalau sudah Sudah dua kali bocor Ini sudah warning Ketiga Sudah beli Jadi kalau Belum bocor yang ketiga Itu Kan begitu kita bocor Kan berhenti dulu kan Ditambal dulu kan Nah Tapi setelah itu Itu harus segera diganti Kalau sudah bocor Dua Dua kali kena Itu diganti Dan kedua Kita harus mulai ngecek Ban luarnya Apakah ban luarnya ini Apa istilahnya Masih Bagus Atau enggak Kan gitu kan Itu diperiksa itu juga Karena Jirinya seperti itu Tandanya seperti itu Untuk Untuk apa Untuk ban itu Pada saat musim hujan Pada saat musim hujan Pada saat musim hujan itu Kalau misalnya kita mau berlibur Itu yang aman dan nyaman itu sebenarnya kemana sih gitu Kalau tadi kan kebegunungan ya salah gitu kan Bukan salah sih Resikonya gede gitu kan Di pantai ternyata juga gede gitu Terus kita maunya liburan kemana Ada Anu mungkin apa Referensi gitu ya Kira-kira kemana nih Yang pas gitu Sama Mas Jadi sebetulnya kalau referensi Tidak juga Tetapi Kalau menurut saya Kalau kita liburan itu Kalau liburan di musim hujan gini Itu Menghindari Ya kan Menghindari daerah-daerah Sekitar sungai Kalau saya menghindari daerah-daerah Sekitar aliran sungai Karena daerah-daerah aliran Di sekitar sungai itu Mesti Akan ada Kemungkinan untuk banjir Kemungkinan untuk lo Lebih besar Susulan ya Gitu ya Gus ya Jadi kan bahayanya kan seperti itu Kadang-kadang kita Oh disini gak hujan Ternyata Di hulunya hujan Nah jadi masalah juga kan Kita menghindari itu aja Yang kita lihat seperti itu Untuk daerah-daerah pegunungan Kita pastikan juga Daerah-daerah pegunungan itu Yang Apa istilahnya Catatan Catatan kejadiannya Daerah tersebut Tidak pernah mengalami longsor Itu penting juga Kalau daerah Oh daerah sini pernah longsor Hati-hati Berarti daerah tersebut Kemungkinan ada longsor Kemungkinan Contoh paling gampang Kalau kita ke Bromo Kalau kita ke Bromo itu Musim hujan Kita sudah harus siap Di kiri kanan kita itu Nanti akan beberapa kali longsor It's okay Karena di Bromo Memang seperti itu Sifatnya memang seperti itu Tetapi Beda ceritanya Kalau kita di daerah yang Longsornya lebih parah Contohnya Kalau kita mau ke daerah Pacitan itu mas Oke kan Dan meroboh ke Pacitan itu Sebelah kiri Sebelah kiri kita itu sungai Sebelah kanan kita kan Bebing itu Nah itu kalau Kalau di daerah Sebetulnya bahaya juga Kalau seandainya longsor Nah kita gak bisa Gak bisa maju Begitu kita mutul Sana di belakangnya Longsor juga Yaudah kita berhenti di tengah Itu berhenti Gak bisa di mana-mana Hal-hal kayak gitu Jadi catatan Catatan daerah tersebut Aman atau tidak Itu yang harus diperhatikan Kalau saya Kalau saya Kalaupun ke daerah Begunungan Saya akan menghindari Daerah-daerah yang Sungai Jika dengan sungai itu Itu yang saya hindari Biasanya seperti itu Oke baik Nah ini yang lebih penting juga Saat kita Liburan tentunya Yang harus kita perhatikan itu Adalah kondisi kita Yang pasti Harus banyak istirahat sebelumnya Juga Ini sangat diperlukan ya Jangan sampai nanti Pada saat kita Ngedrive Menyetir Itu ngantuk Dan sebagainya Tapi gini Apakah kita Sebenarnya Perlu atau enggak sih Kalau misalnya Kita Sewa Sopir Sopir misalnya Tapi Sopir ini harus Pernah Mengetahui lebih dulu Rute-rute yang Akan kita lewati Harus seperti itu Atau enggak perlu Karena kadang-kadang Begini Kalau kita Apa Membawa Sopir ya Yang Belum tahu medan Atau Belum pengalaman Lewat daerah situ Itu kadang-kadang Agak Meragukan Mungkin ya Ini Ada beberapa Apa Jalan yang Kurang Terlihat Rambu-rambu Lalu lintasnya Nah Itu kadang-kadang Kita Secara Enggak sengaja Melanggar Karena kita Enggak tahu Iya kan Pernah kejadian Semacam itu Nah Sebenarnya memang Yang Yang saya tanyakan itu Apakah memang Kalau kita butuh Sopir itu memang Harus yang pernah Kesana atau enggak Dan kan agak susah nih Kalau ada Butuh Sopir yang Dibutuhkan itu Yang pernah Kesana gitu Ke tempat wisata Maksudnya Lebih dulu gitu loh Lebih tahu medannya Atau bagaimana sih Sebenarnya Kalau memang kita Nyari Sopir mas Kalau kita Nyari Sopir Hire Sopir Atau menyel Sopir Alhamdulillah Akan memilih Sopir yang tahu Daerah tersebut Lebih baik yang Harus tahu dulu ya Ya Gitu loh Harus tahu dulu Daerah tersebut Karena Karena apa Kalau dia enggak tahu Daerah tersebut Repot juga nanti kita Gitu loh Artinya kan kita Sudah repot kan Sudah mengeluarkan uang kan Untuk menyewa Sopir kan Yaudah Kalau kita sudah mengeluarkan uang Untuk menyewa Sopir Ya kita nyari Sopir Yang benar-benar tahu Kan gitu kan Kita pilih aja Yang benar-benar Orang yang benar-benar Sudah tahu daerah tersebut Karena kalau dia sudah tahu Daerah tersebut Dia sudah tahu Oh kondisi daerah Sekitar Sekitu seperti apa Itu yang penting Karena dengan begitu Dia nge-BNA Gitu loh Oh jangan lewat sini Pak Ini bocor Ini banjir Ini Lonsor lah Itu kan yang penting Seperti itu Artinya kalau orang itu Sudah hafal daerah tersebut Berarti dia bisa menghindari Menghindari Bahaya-bahaya Yang bisa terjadi Saat di jalan Gitu loh Itu yang penting Saat Kalau saya Kalau saya akan memilih Yang itu yang Sobat yang memang Sudah tahu daerah tersebut Gitu Mas Ya Masalahnya kan Kadang agak susah ya Kociya cari Sopir yang Apa Sudah Pengalaman begini loh Iya kan Jarang-jarang gitu Tapi Kalau untuk tujuan wisata Yang Apa ya Sudah terkenal Biasanya kalau Sopir ini Pasti tahu ya Kociya Iya kan Kalau rute-rute Ya Batu Malang Kayak gitu-gitu Mungkin Dengan mata terpejam Saja sudah tahu ya Kalau mata terpejam Kita gak bisa jalan Maksudnya Saking seringnya Gitu ya Biasanya kalau Sopir-sopir pribadi Kalau tujuan wisata Memang yang sering Masih sudah tahu lah Cuman kalau memang Wisata yang Agak jarang kita kunjungi Nah ini memang harus Seperti yang disampaikan oleh Coach Arsa tadi Lebih baik yang sudah Pernah Mengetahui Ya Daerah Tujuan kita Lebih baik begitu Ya Baik Iya Coach Arsa nanti kita Akan lanjut lagi ya Obrolan kita pagi hari ini Untuk sahabat Yang ingin bertanya Monggo silahkan ya Di 031-896-1514 Bisa juga melalui Medsos kami Banyak ini ya Melalui Youtube juga bisa Ya Instagram, Twitter juga bisa disampaikan WA juga bisa Monggo silahkan Kami segera kembali Setelah beberapa spot berikut ini Ya kabar gembira Untuk anda sahabat Pecinta Pizza Dominos Pizza Saat ini hadir di Kalijatan Sidoarjo Segera datang dan nikmati Promo spesial opening ya Opening store-nya Hanya di Dominos Pizza Kalijatan Sidoarjo Lokasinya dimana sih? Lokasinya itu ada di Jalan Raya Kalijatan Kalijatan Timur Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Segera saja order Dan nikmati Ada promo diskon 50% Untuk pembelian Pizza premium Dan ini Periodenya dibatasi ya Selain itu Anda bisa juga Order secara online Di Dominos.co.id Atau call center 1500366 Dominos the best Aku sih yes Kenapa rokok Rokok-rokok ilegal ini? Rokok Tidak Kenapa ini Rokok ilegal? Rokok ilegal tidak ada Pita Cukai ini Semen paling berat Bandrol Rokok itu ada Merk Nama perusahaan ini Terdapat Biar Cukai Lokasi pembuatannya Ini juga enak Terus ini Rokok ilegal tidak ada Gambar Peringatannya Pemerintah Berarti Rokok ilegal tidak harus Aduh Yang mesti Rokok ilegal ini Merkikan negara Merkoh Rambayar Cukai Yang dikimbangkan Negara Walah Seperti Wawak Garo Loh Gak Isol Makanya Tukus yang Pasti-pasti Aik Ojo Ngawur Laporkan Peredaran Rokok ilegal Ke kantor Biar Cukai Terdekat Atau hubungi Nomor 1500225 1500225 Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersembahkan Biar Cukai Sidoarjo Ayo Nyebangi Biar Cukai Berantas Rokok ilegal Biar Cukai Sidoarjo Fokus mengawasi Tulus Melayani Ya sahabat khusus Warga Jawa Timur Ada kabar gembira Untuk anda yang punya Kendaraan bermotor Sesuai keputusan Gubernur Jatim Tahun 2021 Nomor 188 Garis miring 151 KPTS Sekian-sekian Tentang pemutian Dan insentif pajak daerah Untuk warga Jawa Timur Ini diberlakukan Pemutian Bebas Denda PKB BBNKB Dan bebas BBN kedua Dan lain-lain Juga insentif pajak 20% Untuk kendaraan Roda 2 dan 3 Serta 10% Untuk kendaraan Roda 4 atau lebih Selain itu Manfaatkan Dan menangkan Juga hadiahnya Senilai 30 juta rupiah Berupa tabungan Umroh TAP kedua Untuk 15 pemenang Mulai tanggal 9 September Sampai 9 Desember 2021 Sahabat pemutian Dan insentif pajak daerah Untuk warga Jawa Timur Bisa dibayar Melalui E-Samsat Link aja GoPay Alphamart Alphamidi Indomaret Tokopedia Gria Bayar PTN Dan POS Indonesia Info lebih lanjut Anda bisa hubungi Kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota Informasi ini Dipersembahkan oleh Kantor Samsat Sidoarjo Hati-hati dan waspada ya Demam, batuk, dan susah nafas Bisa jadi Itu tanda-tanda Pindominia Atau infeksi paru-paru Penyebabnya bisa virus Sebakteri atau jamur Mudah melular lewat droplet Saat batuk Atau bersin Tapi Ini bisa dicegah Dengan pemberian Imunisasi PCV Pada bayi dan anak Imunisasi PCV Selain mencegah Pindominia Juga bisa mencegah Radang selaput otak Atau meningitis Dan radang telinga tengah Atau otitis media Imunisasi PCV Diberikan pertama Pada bayi usia 2 bulan Dilanyutkan pada usia 3 bulan Dan dosis ketiga Saat anak usia 12 bulan Imunisasi PCV Bisa didapat Di pusyandu Bidan Puskesmas Rumah sakit Klinik kesehatan Praktek dokter mandiri Dan layanan kesehatan lain Yang menyediakan imunisasi Laponggu yunggu yu dewe Putunewe seh haca Wis di imunisasi PCV pisan Seneng aku Kak pengen ngeramut bayi mana ta Ayo tak kawe no Iklan layanan masyarakat ini Bersembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Ya sahabat kali ini Ada informasi Panggilan sidang Dari pengadilan agama Sidoarjo Atas nama Jongki Irawan Afianto Bin Suprianto Dulu tinggal di Dusun Sambisari RT 26 RW 5 Desa Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tapi sekarang Tidak diketahui dengan jelas Tempat tinggalnya Untuk saudara Jongki Irawan Afianto Bin Suprianto Dimonadir Di persidangan Pengadilan agama Sidoarjo Jalan Nasanudin Nomor 90 Pada hari ini Selasa 7 Desember 2021 Jam 8 pagi Panggilan sidang ini Dari pengadilan agama Kabupaten Sidoarjo JHEERS 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 Air hidup yang terbaik JHEERS Air berpahat tinggi JHEERS 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 243377 Gratis ongkos kirim Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya Bisa menghubungi Depo Candi Di 0821 4225 6646 0821 4225 6646 PT INET Global Sejak tahun 2005 Bergerak di bidang ICT Information and Communication Technology Internet Service Provider Atau ISP, Web Hosting Dan Domain, Fiber Optic System Dan Satelit atau V-SAT Memberikan layanan jasa koneksi internet Keseluruh dunia dengan kecepatan tinggi Dan harga yang kompetitif Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi Pendistribusian koneksi internet Menyediakan solusi ICT Yang komprehensif, terpadu Dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup Data infrastruktur, Manage Service Cloud Computing, IT Services Serta layanan digital Yang fokus untuk memanfaatkan Dan peluang yang mendukung Dan menambah nilai pada bisnis utama Tiap customer Untuk layanan dan service internet Hubungi Kantor Pusat Jalan Kuningan Barat Nomor 8 Jakarta Telepon 021-299-66900 Kantor Surabaya Intilan Tower Lantai 11 Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya Telepon 031-535-3955 031-535-3955 TINET Global Indo The Best Service for Great Solution Terima kasih Sahabat Anda masih bersama kami Di program Safety on the Road Pagi hari ini Tentang aman dan nyaman Di perjalanan saat liburan Bersama dengan Coach M. Arsad Adeksi Mas Safety Drive and Ride Baik Coach Arsad Masih bersama kami ya Oke Oke baik Coach Arsad Sebelum ke pertanyaan Mungkin ada beberapa hal lain Yang ingin disampaikan ini Mungkin ada item-item tambahan Atau apa yang belum disampaikan Atau sudah semuanya Terkait dengan aman-nyaman Di perjalanan ini Gimana ini Coach Jadi kalau ban tadi Mas Ada yang lewatkan satu Kalau kita menyilat kausannya Itu bisa juga dari Yang di tengah itu Mas Di tengahnya ban itu Kan ada garisnya itu biasanya Dan di tengah garisnya itu Garis memutar itu Ada beberapa garis yang melintang Disitu Itu sebutnya CBI Artinya adalah itu Kalau Kalau tebalnya ban itu Sudah mencapai itu Oke kan Mencapai Garis itu Natap dengan garis itu Itu maka Itu bisa dikatakan Bahwa ban itu sudah Saatnya harus diganti Atau kalau nggak gitu Menggunakan itu loh Menggunakan Uang koin itu loh Mas Kita disela-sela Apa istilahnya Alurnya itu Badi A nya itu Kita masukin koin Tinggal seberapa sih Ketebalannya Kalau memang sudah tipis Nah itu berarti sudah Saatnya diganti Atau biasanya kayak Ada kelihatan kayak Serat-serat gitu ya Coach ya Betul ya Kalau sudah serat-serat itu kan Berarti sudah Habis banget Oh iya Oh habis itu ya Waduh Ini Kelihatan kalau nggak punya duit ya Jadi sampai serat-seratnya ketok Di jarno Kalau sudah ada serat-seratnya itu Berarti kemampuan Dan itu Penampannya tinggal 10 persen Tinggal nunggu doornya ya Oke jadi jangan sampai kelihatan serat-seratnya ini sahabat ya, apa itu serat-serat, mungkin kalau penasaran ya biarkan saja itu sampai kelihatan seratnya kayak apa sih seratnya gitu ya tapi kalau udah kelihatan satu langsung aja diganti ya jangan sampai nanti dor di jalan wah, tambah diri dan sekitarnya kan gak boleh mas, tambah runyam baik, ada lagi? sudah ya coach ya? ya insya Allah itu nah ini ada dua pertanyaan dari sahabat-sahabat di pagi hari ini, dari Pak Amir yang ada di Waru, yang pertama ini ya coach, bagaimana jika liburan menggunakan kendaraan umum? ada tips yang aman dan nyaman seperti apa? wah, ini beda lagi, karena memang tidak semua orang punya mobil ya coach ya, gak semua orang punya motor, liburan naik bis, nah tipsnya seperti apa nih? kemudian yang kedua ini dari Ika yang ada di Sidoarjo saya berencana ke Malang dapat info saat ini Malang berdebu dan ada pasir, ini efek dari eropsi Semeru apa yang harus disiapkan untuk mobil saya gitu oke, oke yang nomor satu dulu ya untuk liburan dengan menggunakan kendaraan umum itu kita pastikan karena kendaraan umum itu berarti kita moving terus nebeng ya nebeng disitu artinya moving moving mas saya moving itu artinya kita berpindah-pindah oh iya betul nah pada saat kita pindah-pindah kendaraan itu pastikan barang bawaan kita nah kan gitu kan barang bawaan kita itu sesimpel mungkin itu nomor satu itu dulu jadi pada saat kita mau pergi menggunakan kendaraan umum siapkan barang-barang itu sesimpel mungkin sehingga saat kita pindah dari satu modal kendaraan ke modal kendaraan yang lain itu gampang gitu loh gak ribet nyari barang-barangnya itu nomor satu kedua pengawasannya adalah kalau berserta keluarga yang paling penting adalah selain barang-barang itu yang paling penting adalah anak-anak biasanya anak-anaknya suka suka jalan-jalan sendiri gitu kan itu artinya seperti itu seperti yang saya sampaikan tadi kalau bapaknya sibuk mencari angkutan bis dan sebagainya ibunya jangan ikutan sibuk ibunya fokus ke anaknya nanti pada saat makan atau saat beli oleh-oleh saat ibunya beli oleh-oleh sibuk beli oleh-oleh bapaknya jangan ikut sibuk tetapi gantian yang sibuk gantian gitu loh salah satu harus memperhatikan anak itu nomor satu itu soalnya itu yang paling repot kadang-kadang beberapa ya mohon maaf kadang-kadang kalau kita di di tempat-tempat keramaian itu biasanya si anak ini hilang gara-gara seperti itu gitu loh jadi gara-gara seperti itu bapak ibunya sibuk milih macem-macem melihat macem-macem anaknya hilang nah hati-hati gitu kalau kendaraan umum itu kedua kendaraan umum yang dipilih kalau menggunakan bis ini ya agak susah tapi usahakan menggunakan kendaraan-kendaraan umum yang dalam tanda kutip kondisinya bagus nah gitu loh jadi kalau kita naik bis ya pilih aja bis yang bagus kan seperti itu kan bis kan macem-macem sekarang bagus-bagus kan gitu kan ya kan ya sebetulnya kalau bis ini baru apa enggak kadang-kadang bisa dilihat dari bannya itu juga bisa kalau bannya kelihatannya masih bagus semua kemungkinan masih bagus ini bis ini kan gitu kan tapi kalau kita lihat bis ini tuh bannya kok sudah buruk kan isiran ya kan atau bannya sudah agak aus ini bahaya kita penting memilih yang lain nah kan gitu kan kenyamanan seperti itu begitu juga saat di dalam keamanan saat ada di dalam bis itu penyiap pertama keamanan keluarga anggota keluarga dalam kendaraan umum apakah itu bis ataukah itu kereta ya kan sama kan itu kan bis atau kereta atau apapun lah atau pesawat mungkin ya kan itu yang nomor satu adalah keluarga itu dulu kedua adalah barang-barang saat kita menaruh barang itu harus benar-benar bisa diawasi posisinya di mana ya kan kalau di bis gitu ya pastian barangnya masih tetap bisa kita awasi terus kan gitu kan di kereta juga sama harus bisa kita awasi terus mungkin di kapal ya sama kita mengawasi itu selain nomor satu adalah hamilat keluarga kalau itu sudah kondisinya kita harus tahu sebelum berangkat kita sudah tahu kita nanti akan pindah pindah angkutan pindah angkutan itu di mana posisinya di mana itu harus tahu pasti ya kan oh saya pindah katakanlah saya nanti akan turun di Nganju dari Nganju saya akan pindah menuju sedudoh contohnya seperti itu saya harus naik apa turun di mana nanti angkutan lanjutannya seperti apa nah itu harus nah itu yang penting itu mas kalau di di kendaraan mungkin seperti itu oke baik memang ya namanya kendaraan umum jadi sedikit repot gak apa-apa ya coach ya memang ya begitu lah kalau dibanding naik kendaraan pribadi naik kendaraan umum ya mungkin agak sedikit repot lah begitu tapi sensasi kalau memang ada sedikit berpetualang ya gak masalah gitu ya ya memang namanya kendaraan umum bukan banyak kepentingan gitu ya kan betul dan toleransi dan kita menjaga diri sebaik mungkin oke baik kemudian untuk pertanyaan yang kedua ini gimana ini coach ya yang nomor dua adalah berdebu ya kemalang ada bu nah kalau kita meletakkan debu itu debu debu seperti efek meru di malang berdebu itu mungkin gak terlalu ngefeknya di kendaraan di dalam sistem pembakaran juga gak ada masalah selama filternya filter dari filter dari kendaraan tersebut filter udaranya dipastikan dalam kondisi bersih dan begitu kita di malang pada saat di malang kita mau keluar dari kota malang gak ada salahnya periksa dulu sebentar filternya apakah sudah penuh atau tertutup oleh debu apa tidak nah itu itu penting juga ya kan karena kalau di malang pun nanti saya rasa kalau masalah ban gak ada terlalu masalah lagi karena mungkin debunya juga gak terlalu tebal beda ceritanya kalau kita oh kita ke lumajang banyak harus diperiksa banyak seperti apa itu nanti lain ceritanya tapi kalau di malang saya rasa tidak ada masalah masuk kalau untuk kendaraan gak ada masalah akan pesan saya nah itu aja sebelum berangkat pastikan filter udara dalam keadaan bersih dan pada saat di malang kalau memang debunya banyak ini kan intensitas debunya banyak itu sering diperiksa untuk filter udaranya selain itu gak ada masalah insya Allah gak ada masalah tapi sebenarnya kayak debu ini bisa berdampak gak pada kendaraan misalnya jadi apa misalnya jadi rusak atau gampang berkarat atau apa gitu enggak ya kalau di bodi kendaraan sih insya Allah gak ada masalah itu adalah jaga kebesian kendaraan kan gitu kan kalau di insya itu gak ada masalah kalau di mesin itu selama dia tidak masuk ke dalam ruang bakar sih gak ada masalah oke baik jadi bisa dikatakan ini masih terkendali lah kayak gitu ya coach ya masih terkendali masih terkendali oke nah ini pertanyaan selanjutnya ini dari saya gini coach biasanya kalau liburan itu kan family lah misalnya ini keluarga rame-rame itu kan gak jarang ada yang bawa bayi sebenarnya ya kan nah ini gimana sih sebenarnya apa membawa bayi ini yang aman itu bayi usia berapa yang bisa dikatakan aman untuk bisa dibawa kemana-mana gitu kadang-kadang anak yang masih ya mungkin dibawa 6 bulan gitu ada juga yang sampai terbang loh sampai ke luar negeri misalnya kayak gitu atau mungkin ya adalah gitu mungkin saran dari coach sarsat itu seperti apa kalau saya dulu mas kalau punya anak-anak saya itu selama usianya belum sampai 6 bulan mas sebelum 6 bulan itu hampir tidak pernah keluar dari rumah walaupun itu hal yang simple mohon maaf katakanlah kita mau berbelanja gitu ya kan itu tidak pernah saya tidak pernah membawa anak saya kalau usianya belum 6 bulan baru setelah 6 bulan baru saya ajak keluar gitu kalau saya seperti itu mungkin mau silahkan kalau sekarang saya juga kadang-kadang ada bayi itu yang masih merah sudah jalan-jalan di mal saya jalan juga karena kita tahu kan daya tahan si anak ini belum terlalu kuat harus pastikan dulu pastikan dulu bahwa kondisinya benar-benar aman bagi si anak amannya seberapa wah ini dokter yang harus tahu kan tapi dulu saya pada saat saya anak saya masih kecil saya konsultasi dengan dokter dokter menyampaikan bahwa setelah 6 bulan baru dibawa keluar seperti itu dokter saya menyampaikan seperti itu dan itu yang saya turutin gitu loh tapi tetap harus ekstra hati-hati ya kucya meskipun 6 bulan ya kan betul biasanya setelah 6 bulan itu biasanya kita menghindari apa istilahnya kerumunan mas menghindari kerumunan satu dua biasanya kalau sudah berserta keluarga itu kan KB semuanya pengen megang pengen hal-hal seperti itu kan itu tidak tidak boleh jadi pada saat kecil itu anak saya bisa dikatakan tidak semua orang boleh pegang gitu loh ya kan jadi biarkan dia agak di dulu baru karena kita tidak pernah tahu apalagi sekarang masa pandemi pandemi ya walaupun itu kita tidak tahu juga loh ya kan jadi selama masa pandemi itu hal-hal kayak situ ya kan itu harus benar-benar kita harus sekir harus benar-benar aman dulu kalau saya menyarankan seperti itu untuk keamanan keselamatan si anak juga oke nah ini kalau libur dengan anak-anak perlukah anak-anak itu diberi tarsit ya kalau anak-anak itu gunanya buat apa dulu mas nah pertanyaan saya kan gitu kan gunanya buat apa dulu kan artinya sebetulnya kalau liburan itu kan si anak-anak kita pastikan aja bahwa pada saat kita liburan kita pastikan kondisi si anak itu sehat aja sebetulnya saat kita sebagai orang tua saat kita berlibur membawa anak sebetulnya yang berlibur itu sebetulnya si anak bukan kita kenapa karena pada saat berlibur itu itu tadi perhatian kita si anak harus benar-benar fokus gitu loh jangan sampai si anak terlewatkan apakah itu dari makanannya atau lingkungan sekelilingnya ya kan itu harus perhatikan kalau saya si anak ini lebih saya perhatikan seperti itu jadi jadi benar-benar si anak ini dalam keadaan aman dalam keadaan dalam pengawasan ya kan tetap dalam pengawasan karena kadang ya namanya juga anak kecil kan eksplor kemana-mana kadang-kadang kita sibuk kita sibuk ngobrol dengan teman sementara istri kita juga ngobrol dengan temannya juga lah itu yang bahaya kadang-kadang si anak bisa loss artinya bahwa salah satu lah yang sibuk salah satu lah kalau salah satunya sibuk ya satunya yang ngawas si anak jadi ada proses seperti itu jadi kalau misalnya di mobil ini misalnya nih keluarganya tidak memutuskan untuk menambah car seat khusus ya untuk anak-anak dia harus didampingi gitu ya berarti oke jadi memang harus seperti itu jadi harus pastikan benar-benar aman si anak ini posisinya pada saat di perjalanan dia juga benar-benar harus nyaman kan gitu kan apalagi kalau perjalanan jauh yang dulu kita lihat pada saat mudik itu ada anak kecil naik sepeda motor di depan aduh ngeri banget gitu karena kan bahaya juga ini si anak seperti itu kalau dalam perjalanan sendiri mungkin diberikan space yang lewas buat si anak biar dia bisa banyak mungkin seperti itu oke baik jadi mengajak liburan dengan anak-anak tentunya ada apa ya effort tersendiri gitu ya coach ya betul iya kan karena bagaimanapun juga daya tahan tubuh anak dengan orang dewasa juga berbeda kemudian mereka beraktifitas aktivitasnya anak-anak dengan orang dewasa juga beda ya kan kalau misalnya butuh sesuatu ya memang harus banyak membawa baju pengganti kayak gitu-gitu kan pokoknya agak ribet lah kamu bawa baju yang banyak mas iya makanya bawa uang yang banyak jadi ini memang ya apa harus diperhatikan juga dan kita harus melewati masa ini sebagai orang tua bahwa memang mengajak liburan anak itu ya memang ya seperti ini ya coach ya iya oke baik coach Arsa terima kasih ini waktu kita sudah habis gak terasa ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat ya amin baik-baik terima kasih selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh